Saudara dan saya sadar memang setiap orang yang deal dengan hamba-hamba Tuhan yang dan let's say lah mereka yang terdampak secara langsung daripada kehidupan hamba-hamba Tuhan tersebut jujur harus saya katakan saya percaya itu adalah titik yang membuat saudara shock bagaimana mungkin hamba Tuhan yang menjadi idol aku kemudian melakukan seperti itu bahkan melakukan bagiku setelah saya tahu hal yang sulit saudara lewat tapi saya hanya memohon belas kasihan Tuhan hanya belas kasihan Tuhan yang membasu engkau dan membuat engkau tentang percaya kepada Tuhan saya percaya sebagai hamba Tuhan saya harus menjaga hidup jangan sampai melukai engkau dan saya percaya semua hamba Tuhan harus seperti itu dan saya berharap semua kita hamba Tuhan kita betul menjadi telah dan rohani yang lain tapi kepada saudara yang terkena dampak seperti itu saya cuma ingin berkata saya harus say sorry mewakili seluruh kami yang tidak menjadi telah dan membagi engkau tapi saya juga berharapkan memberat Tuhan menolong engkau melewati masa-masa sulit itu dan bahkan lebih daripada ini melalui masa sulit itu engkau semakin growing to be like rice dan di sisi lain saya ingin berkata kepada keluarga yang keluarga dari pribadi-pribadi hamba Tuhan yang di dalam perjalanan hidup kemudian dia jatuh soalnya saya percaya bagi keluarga ini juga menjadi satu pukulan tersendiri tapi kepada keluarga saya mau berkata Tuhan kita lah Tuhan yang selalu melihat dengan mata yang mata yang baik mata yang baik Tuhan tetap melihat ada banyak hal-hal indah di dalam hamba Tuhan Kristus dan Tuhan tetap mematih Tuhan tetap mematih dan kepada setiap keluarga saya juga mau tetap berkata bahwa di tengah-tengah kelemahan daripada hamba Tuhan bersebutan ada banyak blessing yang kami juga dapat dan saya mau berkata jangan karena realitas isu problem yang dihadapi seakan-akan semua blessing yang kamu buang kamu buang Tuhan mematihkan setiap ini dan kepada para keluarga dari hamba Tuhan bersebutan saya Tuhan yang tolong kalian melewati masalah saya dan saya tetap bersyukur untuk setiap hamba Tuhan yang Tuhan mematih siapapun itu siapapun itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati